Pemirsa seorang makmak di Jakarta Timur tega menyuruh putri kandungnya yang masih di bawah umur untuk berbuat asusila dengan kekasih. Pelaku bahkan merekam aksi mesum tersebut dan memaksa putrinya menggugurkan kandungan. NKS, emak-emak umur 47 tahun hanya bisa menangis usai di ringkus unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Timur. Dia ditangkap setelah menyuruh putri kandungnya HR 16 tahun untuk berbuat asusila sang kekasih di sebuah rumah indekos kawasan Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya, pelaku turut menyaksikan bahkan merekam adegan mesum tersebut dengan dali untuk kepuasan sendiri. NKS juga menyuruh teman yang membelikan obat aborsi untuk menggugurkan kandungan sang anak. Korban-korban anak aborsinya meninggal setelah melahir mendapatkan pertolongan dulu. Jadi lahirnya di kamar mandi, anaknya lahir, baru bayinya dibawa ke tersangka N, tersangka N yang membeli obat tadi. Terus tersangka N menyarankan diantar ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Sampai di puskesmas tidak tertolong. Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara kekasih korban dalam penyelidikan aparat Polres Metro Bekasi, Kota. Dari Jakarta, Rio Manik Ainews melaporkan.